Presiden Jokowi Lodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Presiden pun mempersilahkan bagi pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi Lodo angkat bicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan terutama di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 2,9 juta usia pekerja baru, 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19. Presiden pun mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong pengadaan lapangan kerja di sektor padat karya. Mengingat tingkat pendidikan pekerja di Indonesia, 87 persen adalah lulusan sekolah menengah atas ke bawah, di mana 39 persen diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Sementara terkait pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden mempersilahkan pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan Presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini silakan mengajukan uji matri atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk reformasi struktural dan transformasi ekonomi meliputi, melindungi pekerja, memberi kemudahan UMKM dan kooperasi membuka izin, menciptakan lapangan kerja baru, melindungi warga negara yang telah bekerja, mengurangi korupsi dan pengliliar dengan menyederhanakan proses perizinan, serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau meningkatkan pendapatan kelas menengah ke bawah. Dari Jakarta, tim Lubutan Ainews melaporkan.